Sejumlah data pemerintah diduga diretas oleh hacker dengan akun Biorka. Pemerintah didesak segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi agar masyarakat tidak resah. Dalam tiga hari terakhir, akun dengan nama Biorka menuai sorotan karena menyinggung berbagai persoalan di Indonesia. Mulai dari mengungkap otak pembunuhan aktivis Hamunir hingga menyinggung pegiat media sosial Denny Siregar. Biorka juga mengklaim telah membocorkan data-data dan dokumen dari Presiden Republik Indonesia seperti dokumen Badan Intelijen Negara. Akun Biorka pun sempat ditangguhkan oleh Twitter. Terkait hal ini, Menko Poluka Mahfud MD mengakui adanya kebocoran data negara yang terjadi belakangan ini. Namun, Mahfud menegaskan data itu bukan dokumen rahasia karena bisa diambil dari berbagai sumber terbuka. Belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul itu kan itu yang sudah ada di koran tiap hari, bahwa ini ingin jadi Presiden, ini begini, ini gini. Kan cuma cuma itu aja. Nggak ada yang rahasia negara itu lalu saya baca dari yang beredar itu. Sehingga itu bisa saja kebetulan sama dan kebetulan bukan rahasia juga. Barangkali cuma dokumen biasa yang terbuka gitu. Tetapi itu memang terjadi. Ya, misalnya di Dukcapil aja, di macam-macam tadi. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Cohir yang sempat disinggung Biorka mengaku tak marah. Namun, ulah hacker tersebut dianggap tak layak lantaran membocorkan data pribadi sejumlah pejabat publik Indonesia. Tentu saya tidak marah, karena itu merupakan data-data yang sejumlah normal sebagai pejabat publik. Ya, tetapi tentu kita harus saling menghargai. Karena data-data itu ada yang memang juga tidak layak untuk di publikasi. Ini kan data saya, data sejumlah sudah. Dan saya berharap tentu tadi pemerintah bekerjasama, para hacker pun yang kebetulan merasa kurang diapresiasi. Bicara juga mulai kepada pemerintah. Lebih lanjut, Erick Cohir menyebut pemerintah akan memperbaiki sistem agar institusi, lembaga, dan lainnya tidak mudah diretas. Kalaupun bisa merata, paling masuk ke window awal. Dan window awal itu kan banyak, banyak, apa namanya, banyak pagernya lah kira-kira seperti itu. Untuk antisipasi ke depannya, Pak, apakah juga ada penambahan? Ya, sedang dirapatin siang dan tadi pagi. Terkait dengan pengamanan cyber. Sementara terkait kebocoran data yang marak terjadi ini, banyak pihak yang mendesak agar pemerintah segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Tim Liputan AI News melaporkan. Benarkah sistem informasi Indonesia lemah? Dan bagaimana langkah pemerintah mengatasi kebocoran data ini? Kami akan membahasnya dengan Juru Bicara Badan Cyber dan Sandi Negara, Ariandi Putra, dan anggota Komisi 1 DPR Fraksi Golkar, Bobi Rizaldi. Selamat sore, Pak Ariandi dan Pak Bobi. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Bobi. Selamat sore. Selamat sore. Saya pertama ingin ke Pak Ariandi terlebih dahulu. Pak, serangan cyber ini beberapa kali menyasar ke lembaga pemerintah. Sebenarnya masyarakat ingin tahu apa yang sudah dilakukan BSSN hingga saat ini, Pak. Ya, sebenarnya sebelum kita sampaikan dan sudah berulang-ulang kali kita berikan juga informasi ini kepada rekan-rekan media. Kita juga sudah sebarkan release sebelumnya bahwa BSSN terus melakukan koordinasi dan melakukan mitigasi insiden kebocoran data terhadap semua stakeholder terkait. Jadi penyelenggaran sistem elektronik dalam hal ini yang diduga, mengalami dugaan insiden kebocoran data, terus kita lakukan koordinasi. Kita sudah kirimkan komputer sepuliti insiden transpon tim. Jadi tim tanggap insiden cyber BSSN sudah hadir dan datang membantu mitigasi risiko ancaman yang ada ke setiap stakeholder yang diduga mengalami insiden kebocoran data. Sehingga kita bisa lihat sejauh mana potensi dugaan insiden kebocoran data yang terjadi yang sekarang juga menjadi perhatian masyarakat secara menyeluruh di Indonesia, Mas. Artinya benar, Pak Ariaddy. Menkominfo menyatakan kebocoran data adalah tanggung jawab dari BSSN. Ya, sebenarnya begini. Kalau kita mau menunjuk kepada PP 71 tahun 2019, bahwa PP ini tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Nah, dalam pasal 3 itu dijelaskan bahwa setiap penyelenggaraan sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektroniknya secara andal dan aman, serta bertanggung jawab terhadap penoperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Nah, ada dua kunci, kata yang paling penting untuk dipahami bahwa andal dan aman ini setiap penyelenggaraan sistem elektronik harus punyai dan juga bertanggung jawab. Nah, kita di BSSN senantiasa terus menyampaikan kepada semuanya bahwa keamanan siber itu merupakan tanggung jawab bersama. BSSN tidak bisa berdiri sendiri. Jadi, butuh dukungan dari semua stakeholder terkait karena penyelenggaraan sistem elektroniknya juga sudah diatur dalam PP 71 tahun 2019. Baik, saya ingin ke Pak Bobi. Pak Bobi, kapan kemudian target RU Perlindungan Data Pribadi akan disahkan menjadi undang-undang? Ya, undang-undang PDP ini insya Allah akan kita selesaikan di masa sidang sekarang karena sudah selesai di persetujuan tingkat 1. Dan ini sekarang sedang berproses agar lanjut ke persetujuan tingkat 2 yaitu di paripurna. Setelah di paripurnakan, undang-undang ini langsung berlaku dan ada masa transisi selama 2 tahun. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan bahwa PSE memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi milik masyarakat dan juga memenuhi hak-hak dari subjek data atau pemilik data. Kalau di dalam PP 71 itu kan yang tadi disampaikan, itu masih belum terlalu lengkap. Tetapi di undang-undang ini sudah jelas bahwa siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana harus memiliki compliance terhadap standar-standar yang nanti akan diatur oleh lembaga yang dibentuk oleh undang-undang ini. Jadi memang dengan adanya undang-undang ini, PSE itu memiliki suatu kewajiban. Kewajiban yang tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi pidana ataupun sanksi administrasi. Yang sebelumnya di regulasi-regulasi itu tidak terlalu lengkap. Oke, Pak Bobi selain masalah tanggung jawab yang selama ini juga dipertanyakan oleh masyarakat apalagi yang menjadi catatan dari Komisi 1 untuk PDP ini kembali menjadi undang-undang? Jadi undang-undang ini mengatur hak pemilik data atau subjek data dan wajiban si pengendali datanya. Yang memang kalau pengendali data atau pemroses data, kalau tidak melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh regulator, itu mendapatkan sanksi. Nah, soal peretasan data dan kebocoran data, memang ini diatur. Tapi kalau itu sumbernya dari non-compliance si pengendali data. Ada pun di lembaga publik sebagai lembaga pemerintah, acuannya itu masih perpres 28 tahun 2021 di mana BSSN lah yang bertanggung jawab kepada KAM Cyber atau Kamanan Cyber. Dengan adanya roadmap untuk membentuk CSIRT, tapi sepengetahuan kami itu baru di tahun 2023. Jadi ya kami masih berharap dengan segala keterbatasan BSSN bisa melakukan fungsinya yaitu menjaga keamanan cyber bagi lembaga negara yang sekitar ada 1.500-an institusi kalau tidak salah. Oke, undang-undang perlindungan data pribadi bisa memberikan sanksi terhadap regulator jika terjadi kebocoran data, termasuk jika regulatornya dalam hal ini adalah kementerian dan lembaga negara, Pak Bobi? Bukan regulator, maksudnya itu lembaga pengendali data. Nah, lembaga pengendali data itu bisa publik atau milik negara bisa juga di ranah privat, itu betul ada sanksinya. Oke, jadi lembaga negara pun bisa disansi jika terjadi kebocoran data setelah undang-undang ini disahkan? Bisa, betul. Baik, saya kembali ke Pak Ariandi. Pak Ariandi, baru-baru ini ada pertasan yang dilakukan oleh identitas akun yang bernama Biorka. Nah, beberapa di antaranya ini merupakan dokumen-dokumen penting yang bahkan menyasar pada Presiden Republik Indonesia. Sebenarnya, apakah itu betul dari BSSN mengetahui informasi temuan-temuan itu? Ya, ini perlu kita cermati bersama sebenarnya bahwa insiden dugaan, insiden kebocoran data itu kan disebarkan oleh Biorka di Deep Web dan Dark Web. Nah, perlu juga kita beritahu bahwa di Deep Web dan Dark Web itu kita kalau di BSSN itu analogikan seperti pasar gelap di dunia nyata, begitu mas. Nah, apa sih definisinya? Jadi, orang bisa bebas berbicara di sana, bebas melakui bahwa dia punya data, tapi kita perlu sampaikan juga kepada masyarakat bahwa tidak bisa ini dipercaya kebenarannya secara utuh. Jadi, tidak serta-merta kita percaya 100% bahwa informasi yang disebarkan juga benar. Nah, apa yang menjadi tugas BSSN dan yang dilakukan oleh BSSN menyikapi hal ini? Kita melakukan validasi dan mitigasi terhadap risiko-risiko yang ada. Nah, kita kerjasama dengan penyelenggara sistem elektronik, kita lihat bagaimana data-data yang ada sehingga kita lihat apakah data-data itu cocok atau tidak. Nah, kita juga kan sebenarnya di BSSN punya NSOC, Mas, National Security Operation Center. Kita memantau anomali traffic yang ada di Indonesia, di ruang cyber Indonesia itu tidak luput dari pantauan BSSN 24 jam setiap harinya. Jadi, kita juga memberikan kepada setiap stakeholder notifikasi jika kita merasa bahwa anomali traffic terhadap setiap stakeholder itu tidak pada biasanya. Ada yang aneh atau ada anomali traffic tidak wajar. Nah, kita memberikan itu, Mas, notifikasi itu sehingga kita bisa untuk deteksi dini ancaman-ancaman yang ada di ruang cyber. Baik Pak Ariandi, sejauh ini adakah anomali grafik yang tidak wajar terkait data-data dan kerahasiaan data milik pemerintah? Ya, ini juga kita pernah sampaikan di dalam berapa di DPR dengan komisi 1 juga sudah kita sampaikan dan sudah kita publis juga kepada publik. Bahwa kalau laporan monitoring cyber di tahun lalu itu, BSSN sampaikan ada 1,6 miliar anomali traffic yang tidak wajar. Nah, ini juga menjadi catatan BSSN sehingga kenapa kita selalu dengungkan bahwa NSOC yang harus diperkuat, CISER juga kita harus tetap bentuk. Jadi, amanat RPJMN 2020-2024 itu BSSN akan membangun CISER sebanyak 131. Nah, 131 ini itu sampai 2024. Itu tersebar di Kementerian Lembaga, WUMN, Pemerintah Provinsi. Nah, itu juga menjadi tim tangkap insidensi berawak agar kita juga bisa melihat deteksi dini dan juga notifikasi yang diberikan oleh BSSN terhadap Kementerian dan Lembaga. Baik, Pak Ariandi, apakah BSSN sudah mengetahui identitas akun yang meatasnamakan dirinya Biorka ini dan adakah langkah hukum yang akan diambil atas ancaman teror yang disebar beberapa hari terakhir ini? Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa BSSN tidak dalam domen untuk melakukan penegakan hukum itu ada domennya di pihak polisian. Nah, tapi BSSN mengirimkan dan memberikan semua data-data hasil peneluturan yang ada kepada pihak polisian. Kita bekerja sama dengan Bariskin Polri, memberikan dukungan substansi dan lain-lainnya agar teman-teman di Polri juga bisa bertindak. Peneluturan sedang dilakukan dan mohon doa semoga ini bisa cepat terlaksana dengan baik. Baik, artinya peneluturan sudah dilakukan dan bisa jadi dalam waktu dekat ini BSSN sudah tahu ya siapa itu Biorka ya, Pak Ariandi? Ya, itu jadi domen teman-teman di Bariskin Polri nanti untuk menjelaskan lebih detail nanti kita mungkin itu bisa dijawab lebih konkret oleh teman-teman di Bariskin Polri. Intinya BSSN sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan selalu mendukung dan akan hadir, negara hadir bahwa keamanan siber itu menjadi fokus kita dan negara tidak diam dalam melihat bahwa ada ancaman-ancaman di ruang siber. Baik, Pak Bobi apakah dengan disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi Komisi 1 optimis kasus kebocoran data tidak akan terjadi lagi di Indonesia? Kebocoran data dan peretasan data itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, kalau kebocoran karena diretas itu adalah kriminal dan kriminal itu ya kriminal itu tidak akan pernah selesai kecuali kita memang memastikan adanya penegakan hukum yang kuat. Oleh karenanya dengan adanya undang-undang ini paling tidak memiliki standar pengamanan bagi lembaga publik di seluruh tempat yang sebelumnya tidak ada. Nah, sekarang dengan adanya kejadian yang sebenarnya ini termasuk disrupsi karena dalam peta jalan pembentukan CSIRT dan juga National Security yang tadi disampaikan itu sebenarnya baru akan 2023 aktifnya. Ya, semoga dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini pemerintah bisa lebih mensupport BSSN dalam melakukan pengamanan cyber di lembaga-lembaga pengendali data milik negara. Sehingga nantinya paling tidak upaya-upaya peretasan-peretasan itu bisa dimitigasi risiko sampai kebocoran. Sampai saat ini kami di parlemen masih percaya bahwa BSSN masih bisa menangani hal tersebut. Karena kalau misalkan yang disampaikan adanya peretasan-peretasan oleh hacker-hacker ini, tadi saya pendapat dengan Bapak Benko bahwa sampai saat ini kan belum ditemukan bukti formal oleh BSSN ini benar-benar bisa diretas sampai diambil. Itu masih data-data yang sangat umum. Tetapi ke depan, paling tidak dengan adanya undang-undang ini jelas koordinasinya. Nanti lembaga itu mengawasi PSE yang menjadi lembaga pengendali data, koordinator keamanan cyber itu adalah BSSN. Yang memproses penegakan hukumnya adalah cybercrime polisi. Bekerjasama dengan deputi 6 dari BIN dalam intelijen cybernya. Kira-kira begitu keren tentang koordinasinya setelah undang-undang ini selesai. Baik, baik. Saya ingin kembali ke Pak Ariandi. Pak Ariandi, tadi Anda katakan mitigasi dan koordinasi juga sudah dilakukan. Jika melihat kasus yang sedang terjadi ini, kebocoran atau peretasan dilakukan oleh BIRK, mitigasi seperti apa yang dilakukan oleh BSSN kepada lembaga terkait? Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kerjasamanya menjadi beberapa hal. Pertama adalah kerjasama yang dilakukan oleh BSSN dalam rangka kaitan koordinasi terhadap penyelenggaraan sistem elektronik. Yang diduga terdampak dalam insiden kebocoran data. Selain itu juga BSSN menempuh langkah-langkah untuk penegakan hukum untuk bekerjasama dengan pihak-pihak ibadah skrim polisi. Nah kita, seperti yang tadi di awal-awal sempat saya singgung bahwa tim tangkap insiden cyber BSSN sedang bekerja. Validasinya sedang dilakukan, pencocokan data yang ada sedang dilakukan. Jadi ini semua butuh proses. Dalam mitigasi risiko terhadap insiden cyber itu kan beda-beda kasusnya mas. Jadi kita butuh waktu benar-benar valid 100% baru kita sampaikan terdekatnya kepada penyelenggaraan sistem elektronik secara menyeluruh juga terhadap masyarakat. Juga kita berikan informasi yang secara valid dan benar-benar bisa dipercaya kebenaran. Baik, baik. Kita akan tunggu langkah lanjutan dari pemerintah dan berbagai pihak terkait agar ke depannya hal seperti ini tidak kembali terjadi. Terima kasih Pak Ariandi dan Pak Bobi sudah bergabung bersama kami di AI Newsore.